Mahasiswi bernama Giska Deborah Aritonang ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay. Dia menggelapkan uang sebanyak 5,1 miliar rupiah dari jumlah 2.268 tiket. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatio Purnoma Condro dalam konversi PES di kantornya pada Senin 20 November mengatakan Giska telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan tiket konser Coldplay sejak Jumat 17 November. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang milik Giska, yaitu tas, sepatu, sandal bermerek, dan sebagainya. Susatio menunturkan dalam menjalankan aksinya, Giska mengaku mengenal promotor konser kepada korban. Dengan depan, korban percaya dan membeli tiket konser melalui Giska dengan mengambil untung Rp250.000 per tiket. Padahal sejak Mei hingga November tidak ada komunikasi apapun antara Giska dengan pihak promotor. Pengungkapan kasus ini bermula dari lima laporan polisi yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Total kerugian yang diterita para korban bervariasi tergantung pada jumlah tiket yang mereka beli. Atas perbuatannya Giska dicerat pasal 378 KUHP tentang penipuan junto pasal 372 KUHP tentang pengerapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.